Timnas U-19 Indonesia dipastikan melaju ke babak final ASEAN Cup U-19 2024 seusai mengalahkan Malaysia U-19. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu 27 Juli 2024, itu, timnas U-19 Indonesia menang 1-0. Dengan kemenangan itu, tim asuhan Indra Syafri bakal menghadapi Thailand dalam laga final. Hal ini karena Thailand telah lebih dahulu melaju ke final seusai mengalahkan Australia juga dengan skor 1-0. Timnas U-19 Indonesia bisa melangkah ke babak final melalui perjalanan yang mulus. G. Welber Jardim dan kawan-kawan dipastikan tak pernah terkalahkan atau bahkan meraih hasil imbang dalam empat laga yang dilakoninya. Garuda Nusantara meraih hasil sempurna dalam penyisihan grup dengan jadi tim yang tak terkalahkan. Mereka melaju ke babak semifinal dengan 9 poin sempurna, berbeda dari Malaysia yang hanya mengemas 7 poin. Kemudian di babak semifinal, tim merah putih juga tampil luar biasa dengan terus mengempur pertahanan Malaysia. Tim asuhan Indra Syafri ini tampil mendominasi hingga akhirnya meraih kemenangan dan melaju ke final. Melihat hasil ini, Erik Thohir ikut senang karena Garuda Nusantara melaju ke babak final. Alhamdulillah final, ujar Erik Thohir sebagaimana dikutip dari akun Instagram pribadinya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya dengan hasil ini, tim Nas U-19 Indonesia tinggal membutuhkan satu kemenangan lagi untuk mengunci gelar juara. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa tim Nas U-19 Indonesia butuh satu langkah lagi untuk meraih trofi. Mantan pemilik Inter Milan ini pun berharap tim Nas U-19 Indonesia bisa meraih hasil terbaik nantinya. Kadek Arel dan kawan-kawan diharapkan bisa mengunci gelar juara pada ajang yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFFU-19 ini. Ketum PSSI juga memberikan semangat kepada para pemain agar bisa memberikan penampilan terbaik dan mendapatkan hasil maksimal nantinya. Terima kasih sudah nonton, update terus berita-berita di Buat Makan TV, sampai jumpa.